Halo, good morning student. How are you today? I hope all of you in a good condition right now. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi sama Memria dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today, we are going to study about lesson 7. The title is Going Shopping. Pada hari ini, kita akan mempelajari lesson 7 dengan judul Going Shopping. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya anak-anak persiapkan dulu alat tulis dan buku cetaknya. Oke, anak-anak, sekarang ambil buku cetaknya dan silakan buka buku cetaknya halaman 124. Nah, di halaman 124, di situ ada sebuah gambar. Gambar apa coba? Nah, itu adalah gambar kegiatan orang sedang di pasar. Ya, itu adalah kegiatan orang sedang di pasar. Nah, kalau kegiatan orang sedang di pasar berarti tentu mereka akan menjual barang-barang seperti sayuran dan juga buah-buahan. Nah, materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis buahan dan jenis-jenis sayuran. Nah, fruit and vegetables, buah dan sayuran. Oke, untuk yang pertama, di situ ada sebuah gambar wortel. Oke, wortel dalam bahasa Inggris artinya carrot. Carrot, wortel. Oke, sekarang anak-anak ikuti. Carrot, wortel. And the second. Spinach, artinya bayam. Oke, sekali lagi. Spinach, artinya bayam. Orange, artinya jeruk. Tomato, artinya tomat. Water, spinach, itu artinya kangkung. Mango, artinya mangga. Apple, artinya apel. Banana, artinya pisang. Strawberry, artinya soberi. Chili, artinya cabai. Nah, anak-anak itulah tadi nama fruit and vegetables, buah dan sayuran. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang what is this. Nah, sekarang anak-anak lihat. What is it? What is it? Gambar apa itu? Gambar sebuah apel. Jadi jawabannya, it is an apple. Itu adalah sebuah apel. Oke, contoh selanjutnya. Nah, what are they? What are they? Apakah mereka? Nah, they are apples. They are apples. Mereka adalah apel-apel. Nah, kenapa menggunakan what are they? Karena buahnya atau bendahnya itu lebih dari satu. Jadi, kalau bertanya kita menggunakan what are they? Karena bendahnya, buahnya atau bendahnya lebih dari satu. Dan jawabnya, they are apples. Jangan lupa, apples-nya memakai es. Setelah kata buahnya, apples, kemudian anak-anak tambahin es. Kenapa? Karena bendahnya atau buahnya lebih dari satu. Oke, jelas. Nih, kita kasih contoh lagi. What is it? What is it? Nah, it is a strawberries. Nah, it is a strawberries. Dia pakai a strawberries. Karena strawberry-nya ada satu. Oke, jelas. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Penggunaan kata N dan E. N diawali dengan huruf vokal atau huruf hidup. Seperti A, I, U, E, O. Ya, N itu diawali dengan huruf vokal atau huruf hidup. Seperti A, I, U, E, O. Contohnya, an apple dan an orange. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kenapa dia pakai N. Karena kata apple diawali dengan huruf A. Jadi, dia menggunakan awalan N. Begitu pun dengan orange. Orange diawali dengan huruf hidup atau huruf vokal. Yaitu huruf O. Jadi, menggunakan kata N. N orange. Sedangkan E diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati. Contohnya, a strawberry atau a banana. Lihat, strawberry kata depannya huruf S. Berarti dia adalah huruf konsonan atau huruf mati. Huruf konsonan itu apa? Huruf selain dari A, I, U, E, O. Selain dari A, I, U, E, O adalah huruf mati atau huruf konsonan. Contohnya, e banana. Kenapa e? Karena banana itu dihawali dengan huruf B. Huruf B itu adalah huruf mati. Jadi, pakai e banana. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah Silakan buka buku cetaknya di halaman 128. Tugasnya apa? Tugasnya, coba kelompokkan mana vegetables dan mana fruit Dengan cara menarik garis ya. Dengan cara anak-anak menarik garis. Kelompokkan mana yang vegetable atau sayuran, Mana yang fruit atau buah-buahan. Oke. Anak-anak silakan kerjakan tugas ini di buku cetaknya. Kerjakan di buku cetaknya. Setelah selesai, Silakan anak-anak kumpul tugasnya ini di classroom. Ingat, jika ada kendala, boleh kirim ke WA pribadi memriah. Oke, cukup jelas anak-anak? Ya. Oke. Oke, anak-anak. I think enough for our lesson today. Thank you for your great attention. Keep healthy and stay at home. Don't forget for your mask. Oke. Goodbye. I think enough for Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa. Oke, sampai jumpa ke pelajaran selanjutnya di minggu depan. Oke, goodbye. See you next week.